Kelas 7 kurikulum berdekat termasuk pada halaman berapa lagi? 76 ya, yaitu sesi ketiga yaitu membaca. Di sini ada perintahnya yaitu bagian A diskusikan dengan seorang teman kamu, mungkin bisa dengan teman sebangku ya. Kemudian bacalah daftar belanjaan. Daftar belanjaan siapa? Daftar belanjaan si Monita. Nah ini apa perintahnya? Tebaklah jenis kue apa yang akan Monita buat. Nah ini dia, ini daftar belanjaannya Monita Shopping List. Daftar belanjaan si Monita. Ada tiga buah telur, ada gula satu kilogram, tepung satu kilogram, satu bar coklat, dan susu satu liter. Nah kemudian, ini gambar 25 daftar belanjaan si Monita. Masuk pada bagian halaman 77, bagian B, bacalah teks tentang kue si Monita. Nah untuk kosa kata yang tidak kamu mengerti, bisa kalian lihat di workbox ya, di akhir bab ini. Nah ini yang dibuat oleh si Monita di media sosialnya. Tada, ini dia. This is it, ini dia ya artinya. My beautiful black forest cake. Kue black forest saya yang bagus, yang cantik. Nah kemudian kue coklatnya memiliki beberapa lapis, layar itu lapis. Bue coklatnya spongi dan flupi. Spongi itu artinya adalah kenyal dan halus. Spongi, kenyal, flupi, halus. Dia memiliki krim putih ya. White whip cream itu krim kocok putih ya. Dan buah ceri merah. Dan coklat kurs. Coklat yang dibuat melingkar. Nah it tastes rasanya sangat luar biasa. Saya biasanya memakannya dengan teh. Untuk resepnya silakan DM saya. DM, direct message. Yaitu ini dari si Moni Chan. Nah ini Monita postingannya di, tentang kuenya di media sosial. Kemudian kita masuk pada bagian C. Tugasnya adalah isilah yang bagian kosong pada mind map. Berdasarkan pada teks gambar 26. Nah disini kita menentukan rasa dari kuenya seperti apa. Ada tiga buah pilihan yang diberikan. Kemudian ada warnanya apa saja. Warna-warna dari kue ini yang ada. Kemudian tekstur dan toppingnya apa. Itu tugas worksheet 2.14. Nah apa itu? Nah ini dia jawaban worksheet 2.14. Tastesnya super great dan sweet. Super great dan sweet. Sangat luar biasa dan manis. Itu untuk taste. Untuk warna ada putih, merah dan coklat. Nah kamu isi ini-sini. Putih, merah dan coklat. Teksturnya spongy and fluffy. Genyal dan halus yang teksturnya. Kemudian untuk topping. Topping, toppingnya adalah white whipped cream. Cream kocok putih. Kemudian buah ceri merah. Dan sebuah coklat yang dibuat melingkar berkeriting ya. Nah dikelilingi di sini ya. Ya coklat ya. Nah kemudian bagian D. Jawablah pertanyaan berdasarkan pada teks pada gambar 26. Jadi berdasarkan gambar ini kita menjawabnya. Nah ini dia. Berdasarkan ini ya. Nah kita lanjut. Apa pertanyaannya? Berapa lapis kue munita? Nah jawabnya ini dia. Ada several dibikinnya. Beberapa layers. Beberapa lapis. Apa toppingnya? Ya itu ini dia. Coklat apa. Krim kocok putih. Ceri merah. Dan coklat course. Kemudian bagaimana rasanya? Rasanya super great dan sweet ya. Nah ini tinggal sweetnya. Kemudian nomor empat. Apa jenis minuman yang dia gunakan ketika makan kue itu. Dia makan menggunakan menyandingkan kue itu dengan teh ya. Minum teh. Kemudian dimana kita bisa memperoleh resepnya? Nah kita bisa memperoleh resepnya dengan mendemming ya. Mendirect message. Apa namanya? Kirim minta langsung pada si munita. Ya di sosial medianya. Dengan namanya Moni Chan ya. Itu dia. Itu untuk worksheet 2015. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.